Halo teman-teman semua kembali lagi di channel gue Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe channel ini Yang belum subscribe, sekarang subscribe dan tekan tombol loncengnya Biar nge-nge-nge-nge-nge-nge video gue selanjutnya teman-teman Jadi pada semangat kali ini Gue membuat video yang berbeda ya teman-teman Yaitu si tanya jawab atau Q&A Yang gue ambil dari Instagram Teman-teman yang belum follow Instagram gue Silahkan bisa follow Instagram gue Karena Instagram gue juga ya tentang program latihan Tips-tips dan trik lainnya Jika kalian mau tanya-tanya bisa DM gue aja Gue jawab karena gue juga aktif ya teman-teman di Instagram Ya mungkin setelah dari video ini nanti Teman-teman bisa tanya di bawah aja Atau di kolom komentar Mungkin buat video selanjutnya Jika ada Q&A selanjutnya teman-teman Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih teman-teman Yaitu dari alrik underscore lani23 Langkah awal gemukin badan mas Aku kurus banget Pengen badannya berisi gitu ya Oke teman-teman Sebelumnya mungkin juga ada teman-teman yang udah nonton ya Karena gue sebelumnya tuh pernah update video Tentang langkah-langkah Agar progres making kalian tuh berhasil Dan belum nonton ini videonya Jadi sedikit aja gue bahas disini Jadi gini teman-teman Ketika kalian ingin memulai program Menaikan berat-berat atau membentuk tubuh ya teman-teman Artinya tuh kalian harus siap Untuk meningkatkan kedisiplinan kalian Dan juga konsisten kalian tuh harus ditingkatkan Karena ketika kalian udah memulai program ini tuh Kalian gak jalankan Hanya cuma satu minggu atau dua minggu Tapi kalian bisa berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Jadi memang bentuk bahan itu gak secepat itu ya Jadi jangan pernah kalian berpikir Bahwa bentuk bahan itu secepat itu ya teman-teman Jadi jangan suka program ini bang Biar cepat seperti apa Misalnya cepat harus pake apa gitu ya Enggak Jadi kalian tuh harus banyak belajar ya teman-teman Tentang konsep kalori Yang di dalamnya itu ada makronutrisi Seperti karbohidrat, protein, serap, dan lain-lain Kalian harus mengerti itu Kemudian kalian juga harus pelajari juga Tentang latihan beban ya teman-teman Karena menurut gue situ wajib banget Latihan beban, kalian bisa latihan beban di gym atau di rumah Apalagi kalau goals kalian tuh pengennya punya badan yang atletis ya Cuali kalau misalkan kalian cuma pengen gemuk, kendut, berlemak Ya itu sih Gak latihan beban juga gak masalah Tapi itulah pasti ada resikonya Misalkan terkena penyakit Atau tidak sehat ya Jadi sekarang simpelnya gini aja nih buat teman-teman langkah-langkah awalnya Saran gue sih kalau misalkan kalian gak mau ribet Mau ada yang simple-simple aja Kalian bisa memulainya tuh dari latihan beban dulu teman-teman Kalian cari dulu programnya Di sosial media Di youtube, di instagram, atau dimanapun Sekarang jamannya tuh udah gampang Kalian tinggal searching Kalian dapet gitu teman-teman Gue juga melakukan hal yang sama dulu di awal-awal Gue belajar sendiri teman-teman Jadi gue searching, gue pelajari, segala macem Nah ketika kalian udah dapet programnya Kalian boleh langsung memulai latihannya Misalkan di gym atau di rumah ya teman-teman Nanti berjalan yang waktu Kalian sambil pelajari yang namanya Konsep kalori ya teman-teman Dari kalori surplus, TDI, atau semacamnya Kembali nanti kalian ngatur kalau makannya Pokoknya harus banyak belajar deh Gue yakin pasti bisa ya teman-teman Itu mudah banget kalau kalian belajar Mau yang gak bisa, kalau belajar pasti bisa ya Pertanyaan selanjutnya dari JC Seleng Bisa baking tanpa menggunakan gainer enggak Brody? Khususnya si kurus Bisa gak ya? Ya bisa banget lah teman-teman Karena kalau kurus itu kan berat badannya ringan ya teman-teman Jadi kebutuhan makronutrisinya itu gak begitu tinggi Jadi masih tergolong mudah didapat Kalian bisa baking, makan Hanya dengan mengandalkan real food Atau makanan sehari-hari Kalian gak perlu supplement dulu Kecuali kalau berat badan kalian Atau masyarakat kalian itu udah besar ya teman-teman Jadi karena jika berat badan seseorang gitu Tinggi atau berat ya teman-teman Kebutuhan makronutrisinya juga semakin tinggi teman-teman Jadi emang agak sulit Jadi kalian bisa menggunakan supplement Buat bantuan ya teman-teman Dan supplement itu kan sama aja kayak makanan ya teman-teman Teman-teman memang bedanya liquid diminum gitu Jadi jawabannya bisa ya teman-teman Kalau tanpa supplement Oke teman-teman masuk ke pertanyaan ketiga Yaitu dari Pauzan.af Rekomendasi whey protein yang perservingnya di bawah 10k bang Ada gak ya Jadi teman-teman gue juga sebelumnya konsumsi whey protein juga teman-teman Kayaknya buku semasih ada deh Dan gue juga pun tergolong orang yang suka jari-jari yang low budget ya Tapi gak Yang murah tapi gak murahan lah gitu Oke teman-teman jadi ini udah ada beberapa supplement Supplement jenis whey protein ya teman-teman yang pernah gue coba Jadi kita langsung compare-in aja Jadi yang pertama ini ada NW ya teman-teman Ini dari ANS Dan ini harganya waktu gue beli itu 785.000 teman-teman Dan ini dapat 73 serving ya teman-teman Jadi sebenarnya simple tinggal dihitung aja Tadi 785.000 dibagi 73 serving Jadi setelah gue hitung hasilnya 10.684 rupiah teman-teman Jadi itu harga per servingnya 10.000an lebih ya teman-teman Masih di atas 10.000an Dan kalian sudah mendapatkan 22 gram protein ya Kayaknya selanjutnya teman-teman Yaitu ini ada The Protein Works ya teman-teman Dan ini yang kecilnya Cuma kalau misalnya kalian beli yang gede itu gue liat Harganya ada di sekitar 750.000an ya teman-teman Ini yang beratnya 2 kilo Dan total servingnya ada 80 serving Jadi tinggal dibagi aja 750.000 dibagi 80 Dan hasilnya 9.375 rupiah Dengan harga 9.375.000 per servingnya Kalian sudah mendapatkan 20 gram protein ya teman-teman Jadi ini sudah di bawah 10.000 per servingnya Atau masuk murah sih Tapi gue ada yang lebih murah lagi Itu produk dari Puro teman-teman Jadi kalau misalnya kita bandingin Kalau misalnya kalian beli harganya 2 kiloan Atau disini sih tertulis 2,4 kilo ya teman-teman Dan harganya 695.000 Servingnya sekitar 80 serving Jadi tinggal kita bagi aja 695.000 dibagi 80 Dan hasilnya 8.687 rupiah Kalian sudah mendapatkan 20 gram protein Dan 4,7 gram BCAA teman-teman Jadi sudah murah banget ya teman-teman 8.000an satu servingnya Mungkin dari teman-teman pernah ada yang coba juga Lebih murah dari protein yang udah gue sebutin Mungkin kalian bisa tulis lagi di kolom komentar Jadi buat teman-teman yang mau beli Ada gambaran ya teman-teman Ya teman-teman pertanyaan selanjutnya Pertanyaan keempat yaitu dari Bisa rule Triple 0 atau 0000 ya Assalamualaikum bang Seth Manfaat dan efek konsumsi kreatin itu apa ya Manfaat dari kreatin itu Yaitu dapat membantu meningkatkan masa otot Dan kekuatan ya teman-teman Efeknya setelah kalian minum kreatin Kalian jadi sedikit lebih kuat ketika kalian latihan Dan otot kalian bisa lebih besar teman-teman Karena kreatin itu mengikat air Jadi kalian harus banyak minum air putih Dan otot kalian akan terlihat sedikit lebih besar Dan teman-teman tapi cuma sementara Oke teman-teman pertanyaan selanjutnya Pertanyaan kelima yaitu dari Agung Kurnia underscore Bagi saat bulan puasa gimana bang Simpelnya sih gini teman-teman Ketika kalian paking kan kalian Ngebuat meal plan ya Jam makan kalian Kalo misalnya hari biasa Kalian memulai jam 8 pagi Ketika kalian puasa Kalian tinggal balik aja teman-teman Jadi meal pertama kalian itu Pas dibuka puasa teman-teman Jadi di waktu buka puasa kalian makan Sebelum latihan kalian makan Setelah latihan kalian makan Dan sahur kalian makan teman-teman Jadi diantara jam-jam makan itu Kalian bisa selipin beberapa cemilan Saran gue kalian banyak Banyakin liquid kalori Jadi contohnya misalkan kayak Suplemen ya Bisa white protein Bisa susu protein lainnya ya teman-teman Jadi dibuat simple aja kayak gitu Oke teman-teman Kepertanyaan selanjutnya Yaitu dari Kur 14 one Kurnya one ya Bang cara memotivasi diri Biar gak magrang Kalo mau ngegym Gimana ya Jawab ya Jujur kalo misalnya gue pribadi Ketika gue bosen latihan Gue lagi malas latihan Gue mengingat Waktu gue dulu masih kursi teman-teman Gue dibully Terus juga Bad looking ya Orang penyakitan segala macem Jadi gue gak mau Terulang seperti dulu lagi ya teman-teman Jadi gue sampe sekarang Gue tuh harus ngejaga gimana Caranya tuh gue jangan sampe Kembali ke yang gue yang dulu Belum lagi gue udah 3 tahunan Dan itu bukan waktu yang Cepet ya teman-teman Disitu butuh pengorbanan waktu Pengorbanan uang Dan juga Pengorbanan tenaga juga ya teman-teman Terus mau berhenti gitu aja gitu ya Kan sayang banget gitu Jadi kebongsia-sia aja Toh nilai plusnya juga banyak Ketika kita bisa ngejaga Jaga pola hidup sehat Kita jadi Bugar Terus juga jadi good looking ya teman-teman Saran gue sih Kalian harus Melanjutin apa yang kalian Mulai gitu ya teman-teman Pertanyaan yang terakhir ya teman-teman Dari Ahrul Irrul Underscore Motivasi biar konsisten bang Kalo gue pribadi sih teman-teman Ketika gue Motivasi diri gue sendiri itu Gue sering liat Influencer-influencer fitness Di luar negeri Waktu di Indonesia Jadi gue sering nonton Di Youtube Di Instagram Punya badan bagus tuh Enak diliatnya gitu ya teman-teman Jadi kayak ngerasa gimana ya Kalo gue Kayak gitu gitu loh Terus diliat orang nanti Kalo misalnya ngelain kita badan Apa Badan kita bagus itu Diliatnya wah aja ya teman-teman Bisa-bisa jadi bahan perhatian orang Wih badannya bagus gitu Atau kalian harus berpikir tuh Jadi Gue tuh harus bisa beda Dari teman-teman gue yang lain gitu Kita olahraga Kita hidup sehat Nanti badan bagus ya kan Bahkan gue sampe sekarang pun Ketika gue Nongkrong gitu ya teman-teman Wih Anak cim Badannya beda gitu ya kan Keliatan gitu loh Buat teman-teman yang emang Mau-mau mulai Coba dijalani dulu Disukain dulu Dijadikan itu Hobi Terus kebutuhan Biar Kalian tuh bisa konsisten Dan disipirnya teman-teman Pokoknya semangat terus Buat teman-teman yang emang Lagi mau program Oke teman-teman Jadi cukup itu aja videonya Yang bisa gue share Untuk sesi tanya-jawabnya Mungkin di next Dari youtube Mungkin gue ambil Pertanyaan-pertanyaan Dan gue jawab Di video selanjutnya Buat teman-teman yang pengen nanya Comment aja di kolom komentar ya teman-teman Jadi langsung aja gue akhiri videonya Sampai ketemu di video gue selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.